Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara menggelar debat berdana calon bupati dan wakil bupati Toraja Utara di Misiliana Hotel Kota Rantepao Toraja Utara pada Senin 4 November 2024 Pasangan calon nomor urut 1 Rohanis Bangsang dan Marta Rantetondok tampak elegan memakai jas hitam dengan kemeja putih Sedangkan paslon nomor urut 2 Federick Victor Palimbong dan Andre Branch Rilambi memakai baju tenunkas Toraja warna merah dan merah maron Saat debat memasuki segmen ekonomi, Rohanis Bangsang mengajak masyarakat agar mandiri memelihara ternak, contohnya babi dan kerbau Ia menjelaskan bahwa kedua hewan ternak tersebut merupakan komuniti utama bagi masyarakat Toraja Utara Usai debat, Rohanis Bangsang atau yang disapa Ombas menggelar Jumpa Pers Pada sesi Jumpa Pers ini, Ombas mengungkapkan banyak menyerangnya dengan isu hoax Salah satunya adalah pemindahan Pasar Bolu Ia berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepadanya untuk kembali memimpin Toraja Utara